PENYALURAN KREDIT Desebabkan oleh pihak perbankan yang mengambil langkah aman di tengah tantangan ekonomi saat ini. Sehingga perbankan lebih memilih menempatkan dana di surat berharga negara dibandingkan dengan menyalurkan kredit. Seperti diketahui, penyaluran kredit perbankan hanya mengalami peningkatan tipis dari 6,53% pada Oktober 2019 menjadi 7,05% pada November 2019. PENYALURAN KREDIT Kan kalau ada peneran tingkat suku bunga, apakah mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan itu untuk menyalurkan kredit ke sektoril ataukah menyimpan di SBI, di Bank Indonesia? Nah kalau insentifnya lebih besar di sana berarti kan harus dikurangi nih, insentif perbankan untuk menyimpan dalam SBI dibandingkan dengan...